Rumah seorang lanjut usia, Lansia, di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terdampak tanah longsor, Sabtu 22 Juli 2023. Lokasinya berada di Dusun Matirowali, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah. Korban warga yang terdampak tanah longsor bernama Nasia. Peristiwa tanah longsor tersebut terjadi pada Jumat 21 Juli 2023, malam. Peristiwa ini saat hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Tanah sedang labir saat diguyur hujan lebat sehingga mudah longsor. Dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa hanya rumah Nasia hancur setelah tertimbun tanah. Nasia selamat dalam peristiwa itu. Sebelum longsor, ia melihat gejala tanah retak. Saat melihat tanah retak, Nasia mengungsi di rumah keluarganya. Tadi malam Pak Janda datang. Itu sudah tidur, Ibu Nasia? Baru tidur, baru selesai salah isu. Oh begitu. Bagaimana, Bu, kita dengar ini? Iya, sempat menyaksikan. Sampai itu saya lihat bangunannya mulai di robo. Saya ada di jalanan. Menyaksikan turun sampai butir-butir bangunannya robo. Apa yang kita bilang, Bu, waktu lihat robo? Cuma sempat bilang, Masya Allah, Astagfirullah. Itu saja kata. Sudah tidak, ya, sudah lupa. Sudah lupa tempat juga tanya. Seminggu sebelum kejadian, Pak, memang sudah, sudah ada memang gitu tanahnya. Sudah mulai bergeser. Sudah ada keretakan memang. Sudah ada keretakan di satu minggu yang lalu. Tapi Ibu Nasia masih tinggal di rumah itu? Waktu itu memang sudah diungsikan. Minta pindah dulu ya. Iya, sudah dikandang. Apa, Bu, yang hancur ini? Yang hancur di tempat tidur. Ada semacam perawat. Cuma ini tetap ada nasi ikuran. Apa yang sempat diselamatkan, Ibu? Yang sempat diselamatkan piring, gelas. Ada juga kasur. Wanya kebetulan. Dia bawa sendiri ya. Kalau saya ini. Oh, oleh itu lebih banyak. Jadi masukan. Sub indo by broth3rmax